Setiap satu hari, setiap jam tiga, ini akan melakukan rebot sendiri mikrotik ini. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yosi. Jadi, kali ini saya akan memberikan sebuah trik cara rebot mikrotik secara otomatis. Caranya sangat simple dan mudah. Kali ini saya akan setting auto rebotnya dengan HP saja. Jadi tidak terlalu rumit karena ini simple banget. Maka saya akan setting dengan HP. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan untuk membuat script auto rebot mikrotik. Itu yang pertama jelas kita harus masuk terlebih dahulu. Silahkan di bagian address, masukkan IP mikrotik kalian, kemudian username, lalu password, lalu tekan connect. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini saya menggunakan LDF5. Kemudian, di bagian kiri atas kalian tekan. Cari menu sistem. Kemudian, geser ke bawah, disitu ada tulisan scheduler. Kalian tekan saja. Di bagian scheduler, lihat bawah pojok kanan ada tanda plus. Yang artinya add atau tambahkan scheduler. Saya disini memanfaatkan scheduler untuk membuat auto rebot. Jadi nanti auto rebotnya bisa kita jadwal sesuai jam atau hari atau minggu yang kita inginkan. Mari kita coba tekan tombol plus-nya ini. Di bagian name, nama kita isi sesuka kita saja. Misal, auto rebot. Auto, 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 auto rebot. Gitu saja. Auto rebot. Selesai. Terus tekan. Oke. Untuk start date. Biar sesuai dengan tanggal hari ini saja. Kemudian start time. Ini kita akan memulainya kapan? Jam berapa? Jadi, kita menginginkan mikrotik kita itu rebot secara otomatis jam berapa. Agar tidak mengganggu aktivitas internetan orang lain yang menggunakan saat itu. Lebih baik kita rebot sekitar jam 3 saja. Karena di jam-jam segitu mereka sudah, kebanyakan orang sudah tidur. Jam 3. Berarti jam 3 ini 0-3. Begini penulisannya. Oh, begini saja. 0-2. 5-9. 0-0. Kemudian tekan selesai. Oke. Nah, untuk interval ini. Supaya jam 3 itu berulang. Berulang terus. Mau satu minggu sekali atau satu hari sekali. Kalau kita menginginkan itu berulang satu hari sekali. Kita tinggal tekan. Tinggal tulis 1D. D di sini. Die. Kemudian kosong-kosong. Ini menunjukkan waktunya. Timenya. Seperti ini. Satu die. Nah, seperti ini. Misal kita menginginkannya satu minggu sekali. Kita tinggal ganti angka satunya ini jadi 7. Berarti setiap tujuh hari sekali dia akan melakukan rebot. Namun, kita akan mencoba satu hari sekali saja. Jadi setiap satu hari, setiap jam 3. Ini akan melakukan rebot sendiri mikrotik ini. Tepatnya jam 2.59. Untuk bagian polis, kita cek. Ini kita centang semua. Kecuali yang paling bawah. Today. Sekarang kita ke bagian on-event-nya. Karena menu rebot itu ada di sistem, maka kita akan tulis seperti ini. Sistem. Terus. Rebot. Nah, oke. Oke. Oke lagi. Oke. Sekarang. Untuk pengisian input-inputnya sudah selesai. Tinggal tekan checklist. Nah, ini sudah selesai ini ya. Baik untuk script atau cara rebot otomatis mikrotik. Sudah selesai. Mudah dan cepat. Hanya di setting via HP Android saja. Cukup sekian. Jika ada salah kata atau kurang sedikit pas mengenai tutorial ini. Silahkan tinggalkan komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.